Sudah bocor kayaknya gitu ya? Sudah bocor, tapi sudah kurang rentang. Iya, kayak terlalu ngain dia. Nah ini kelihatan nih, bocornya kan. Kalau sudah keluar minyak kayak gitu, sudah nggak bisa menahan goncangan lagi. Wah, keselan ini kan. Kas minyak yang keluar kan bocor. Klozy mind. Sahabat Youtube, di video kali ini, saya ingin mengganti shockbreaker atau shock belakang mobil Toyota Avanza. Ini, nanti saya ganti yang belakang, karena memang yang sebelah kiri itu sudah bocor. Jadi, sahabat Youtube bisa melihat cara pasang shockbreaker atau shock belakang dan juga cara melepasnya ya. Ini saya dibantu oleh teman saya, Jonas. Terus saksikan video saya, jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, serta komentar. Jadi, kalau ngerti yang sendiri, di rumah dongkernya ada tiga di pasang. Kita buka bannya dahulu. Nah ini bannya udah dilepas. lalu kita buka shockbreaker-nya. Lalu kita buka shockbreaker-nya. Lalu kita buka apa itu? Kita buka, Jonas. 17. Kemudian buka baut shockbreaker yang di bawah. Oke, dilepas. Nah, nantinya satu set ini. Oke, oke. Ini sebelah kanan. Nah, ini yang baru. Pakai yang Dehatsu. Apa bedanya? Keras tapi lebih awet ini. Harga memang lebih mahal yang Dehatsu. Ini mekaniknya Anes. Yang ini teman ini pegawai BUMN. Pas kebenaran lagi main, jadi lihat. langsung pasang. Oke, ini. Itu yang baru. Jadi pasang. Jadi cara bukanya tadi pakai kunci 17. Ini dipasang dulu. Nanti sekalian ganti karet. Karet yang itu. Sampai yang itu. Pakai yang. Jadi, cara kalau mau pasang sendiri. Kayak gini. Di dongkraknya. Di dongkraknya. Biar kuat. Kita turunkan dongkraknya agar bisa melepas karet super shock belakang yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Tumpah lagi Dekais. Ganti. Selesai belakang. Selesai ganti. Ayo ganti kanan. Iya. Abis jalan jauh. Jadi sekalian. Ganti lah. Sudah lima tahun juga ini kan. Bersihin dulu. Baru nanti pasang karetnya. Yang baru. Sekarang dikencengin lagi. Dongkraknya. Iya. Baru dimasukin. Baut bagian bawah. Pemasangan karet support dan shock breaker kanan selesai. Nah, sekarang kita buka yang kiri. Mau ganti shock breaker atau shock belakang yang kiri. Yang bocor yang kiri. Buka bannya baru diganti sama karet. Itu meredam goncangan ini. Fungsi shock breaker. Sekarang kita buka ini. Pakai kunjung 17. Nah, ini kelihatan nih. Bocornya kan. Suara mesin. Kayaknya diganti. Itu sudah tanda-tanda harus diganti shock breakernya. Jadi dia kalau sudah keluar minyak kayak gitu. Sudah nggak bisa menahan goncangan lagi. Nah, kalau untuk masang karetnya kita turunin dulu dongkraknya. Jadi biar ini. Panas. Spirok dingin, Nas. Iya. Dingin. Iya. Dingin enak. Uh, enaknya. Pasti nggak bergeringat. Spirok gitu. Sudah dipasang yang baru karetnya. Karena yang lama itu sudah sobek. Ini dikencingin dulu. Nanti baru pasang besoknya. Yang baru. Pasang. Kalau sekedar melihat kayaknya gampang ya. Buka ini. Nanti bangga-bangga. Iya kan. Mudah kan. Buka ban. Coba pas kejadian. Aduh. Oh, ya ampun. Setelah karet terpasang. Lalu kencangan baut shock breaker yang bawah. Oke. Saya tinggal pasang ban. Kita tes shock breaker yang udah diganti. Kita lihat. Panjang lain sebelah ini masih keluar. Tidak habis keluar sebelah itu yang belum bocor. Yang belum bocor ini. Yang bocor masih keluar. Oh. Masih dia kan deh. Hatsumi. Iya, iya. Nah, sahabat itu sekarang lebih aman. Kalau kita jalan jauh. Jalan jelek. Kan untuk shock breakernya udah diganti. Ini udah dipasang. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Cozy Mind. Motivation will always sing.